Intro Oke diketahui polinomial x pangkat 4 ditambah a-10 x pangkat 3 ditambah b x kw ditambah 24x dikurangi 15 sama dengan fx dikali x-1 yang diketahui pula bahwa fx itu habis dibagi dengan x-1 yang ditanya adalah nilai a dari persamaan polinomial berikut kita selesaikan langkah yang pertama kita tentukan model polinomialnya yang pertama untuk polinomial x pangkat 4 ditambah a-10 x pangkat 3 ditambah b x kw ditambah 2x 24x minus 15 sama dengan ke 0 ketika x nya sama dengan 1 karena ada syarat ini ya fx habis dibagi x minus 1 maka bisa kita ekstrak dengan menyamah jangkang 0 nilai x nya adalah sama dengan 1 kita substitusikan nilai 1 menjadi 1 pangkat 4 ditambah a-10 x 1 pangkat 3 ditambah b x 1 kw ditambah 24 dikali 1 dikurangi 15 sama dengan 0 kita peroleh a plus b sama dengan 0 maka b nya adalah sama dengan minus a sehingga bisa kita tuliskan persamaan yang baru menjadi x pangkat 4 ditambah a-10 x pangkat 3 dikurangi a x kw ditambah 24x kurangi 15 sama dengan 0 langkah selanjutnya langkah yang kedua kita tentukan pembagian polinomial dengan cara pembagian bersusun kita tuliskan dulu oke karena fx habis dibagi dengan x minus 1 kita tuliskan dulu bentuk umumnya px sama dengan hx dikali dengan bx ditambah dengan sx px merupakan bilangan polinomialnya hx adalah hasil pembagiannya bx adalah pembagiannya dan sx merupakan hasil sisa pembagiannya oke kita tuliskan fungsi x sebagai fungsi polinomialnya sama dengan hasilnya yaitu hx dibagi dengan x minus 1 akan menisahkan nilai 0 karena habis terbagi kita peroleh fx sama dengan hx dikali x minus 1 kemudian kita tuliskan fx nya adalah polinomial yang baru tadi x pangkat 4 ditambah a minus 10 x maaf x pangkat 3 dikurangi a x kwadrat ditambah 24 x dikurangi 15 sama dengan hx dikali x minus 1 dikali dengan x minus 1 tapi bisa kita tuliskan kembali polinomial ini sama dengan hx dikali x kwadrat minus 2 x plus 1 kemudian kita tentukan hx dengan menggunakan pembagian bertingkat pembagiannya adalah x kwadrat minus 2 x plus 1 dibagi dengan maaf membagi polinomial kita lagi share terlebih dahulu polinomialnya adalah 4 maaf x pangkat 4 ditambah a minus 10 x pangkat 3 ditambah bx kwadrat ditambah 24 x dikurangi 15 ini kita geser ke bawah saja agar lebih leluasa dan kita hapus bagian atasnya oke mari kita selesaikan pembagian susunnya kita kalikan dengan x kwadrat menjadi x pangkat 4 x pangkat 4 dikurangi 2 x pangkat 3 ditambah x kwadrat kita kurangkan jadi a minus 8 x pangkat 3 ditambah b minus 1 x kwadrat ditambah 24 x minus 15 kemudian kita kalikan lagi dengan minus 6 x jadi minus 6 x pangkat 3 ditambah 12 x kwadrat minus 6 x kita kurangkan menjadi minus 15 x kwadrat ditambah 30 x dikurangi 15 dan kita kalikan dengan minus 15 jadi 15 x kwadrat minus 15 x kwadrat ditambah 30 x dikurangi 15 hasilnya adalah 0 mengapa bisa demikian yang pertama kita kalikan dengan minus 6 x karena untuk menyesuaikan hasil 24 dikurangi minus 6 akan menjadi 30 dan menyesuaikan nilai minus 15 disini sehingga bisa kita kalikan penyebab pembaginya dengan minus 15 dan akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0 sehingga nanti kita bisa gunakan nilai yang berwarna hijau ini untuk memperoleh nilai A minus 8 dan maaf nilai A nya dan nilai B nya bagi seri ke atas sehingga kita peroleh A minus 8 x kwadrat 3 minus dalam kurung minus 6 x kwadrat 3 sama dengan 0 atau B minus 1 x pangkat 3 maaf x pangkat 2 dikurangi 12 x kwadrat sama dengan minus 15 x kwadrat dan disini bisa kita peroleh nilai A dan nilai B nya nilai A nya kita cari menjadi A minus 8 x pangkat 3 sama dengan minus 6 x pangkat 3 A minus 8 sama dengan minus 6 dan A nya adalah 2 untuk B nya menjadi B minus 1 x kwadrat sama dengan minus 3 x kwadrat B minus 1 sama dengan minus 3 dan B nya kita peroleh adalah minus 2 sehingga dapat kita tuliskan pula nilai yang diminta adalah A ditambah B sama dengan 0 maka nilai A nya kita masukkan A nya adalah 2 dan B nya adalah minus 2 sudah sesuai ya sehingga dari sini bisa kita simpulkan dari yang ditanyakan nilai A nya adalah 2 di di m m m m Sub indo by broth3rmax